Mengapa Allah dikatakan lebih dekat dari urat nadi kita? Tidak ada perkataan demikian. Yang ada, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيِّ إِذْ يَتَلَقَ الْمُتَلَقِيَانِ عَنِ الْيَمِنِ وَشِمَالِ الْفَإِدِ Kalau kita baca ayat tersebut secara lengkap, dan kami lebih dekat kepada dia daripada urat nadi-nya. Tadkala dua malaikat berada di tangan kanan dan kirinya. Jadi kata para ulama, نَحْنُ disitu kami maksudnya malaikat. Bukan Allah. Karena sering Allah menggunakan kalimat nahnu, maksudnya apa? Malaikat. Contohnya Allah berkata, فَإِذَا قُرَعْنَاهُ فَاتَّبِئِ قُرْآنَ Kalau kami bacakan, maka ikutilah bacaannya. Maksudnya Jibril. Waktu Jibril mentalkin Nabi Muhammad SAW, إِقْرَبِ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقِ Yang baca Allah apa Jibril? Jibril. Tapi Allah menggunakan kalimat apa? Kami. Kenapa kata malaikat adalah petugas-petugas dari Allah SWT. Tentara-tentara Allah SWT. Jinnu Dura Bdi. Tentara-tentara Allah. Jadi bukan maksudnya Allah lebih dekat daripada urat. Urat Nadi ini salah paham tentang ayat tersebut. Kalaupun kita pahami Allah lebih dekat, maksudnya adalah ilmu Allah. Bukan zatnya. Contohnya, saya bacakan dalam surat Al-Mujadala. Kata Allah SWT. Alam taro anna Allah. Dalam surat Al-Mujadala ayat 7. Alam taro. Tidakkah kau lihat? Anna Allah ya'lamu. Allah mengetahui. Allah buka dengan sifat ilmu. Allah tutup ayat ini dengan sifat ilmu. Contohnya. Alam taro anna Allah ya'lamu. Ma fi samawati wa ma fi al-ar. Tidakkah kau lihat Allah mengetahui, mengilmui apa yang di langit dan di bumi. Ma yakunu minajwa salasatin illa huwa rabi'um. Tidak ada tiga orang bisik-bisik kecuali Allah yang keempat. Maksudnya ilmu Allah. Bukan zatnya. Karena Allah mengatakan, tidakkah kau tahu Allah maha mengetahui. Wala khumsatin illa huwa sadisum. Tidak ada orang, lima orang, mau berbual bisik-bisik kecuali Allah yang ke-6. Wala adina min dhalik, Tidak ada yang lebih sedikit atau lebih banyak, kecuali Allah bersama mereka. Maksudnya ilmu Allah bersama mereka. Bukan zat Allah. Kemudian Allah akan mengabarkan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan pada hari kiamat kelam. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Jadi orang salah paham. Tidaklah mengatakan, Allah bersama mereka dimanapun mereka berada, sekalian orang paham Allah dimana-mana. Ini salah. Padahal maksudnya ilmu Allah. Makanya Allah buka ayat ini dengan sifat ilmu. Tidakkah kau tahu Allah mengetahui. Di akhir ayat kata Allah, Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi maksudnya dimana-mana adalah sifat ilmu Allah. Contohnya, kalau Allah mengatakan kepada Musa dan Harun, idhaba illa fir'auna innahu tagha. Fa'kula lahu qawlan layna, la'allahu yitadhakaru awyakshah. Qala rabbana innana nakafu ayyafruta alayna awyatgha. Kata Allah kepada Musa dan Harun. Pergilah kalian berdua kepada fir'aun. Ucapkanlah kata-kata yang lembut kepada fir'aun. Siapa tahu dia sadar. Siapa tahu dia waras. Kemudian kata Musa dan Harun, innana nakafu ayyafruta alayna awyatgha. Ya Allah kami takut. Saya, Musa dan Harun takut. Jangan-jangan Musa melakukan dolim kepada. Jangan-jangan fir'aun mendolimi kami. Melakukan hal yang mendolimi kami. Kata Allah, la'ta khawpa. Dalam surat Tahu. La'ta khawpa. Innami ma'akuma. Jangan kalian berdua takut. Semuanya saya bersama kalian. Bukan zat Allah. Kata Allah, asma'u wa'ara. Saya dengar kalian dan saya lihat apa yang kalian lakukan. Jadi jangan khawatir. Bukan berarti Allah bersama dari Musa jalan menuju siapa? Fir'aun. Tidak. Tapi Allahumma lalhamdulillah dan Allahumma lalhamdulillah. Dengan Allah mengawasi maksudnya. Jadi, yang sering bersama di mana-mana. Bukan zat Allah. Tapi apa? Ilmu Allah. Karena kalau kita bilang Allah di mana-mana, nggak masuk akal. Ada Allah di perut hewan. Ada Allah di kamar mandi. Ada Allah dalam masjid. Ada Allah yang... Nggak benar. Sebenarnya, orang, kaum muslimin secara umum. Bahkan manusia secara umum. Mereka tahu Tuhan di atas. Makanya kalau ada apa-apa kata mereka, kita serahkan kepada yang di atas. Kata mereka apa? Kita serahkan kepada yang di atas. Jadi, kata Allah di atas. Tapi kalau tanya Allah di mana, ya di mana-mana. Tapi di atas yang mana kalau begitu. Jadi, kata mereka, kita serahkan kepada yang di atas. Jadi, maksudnya, Allah lebih dekat dari urat nadi itu bukan Allah. Nah, kami di sini maksudnya apa? Malai. Malai. Dan benar, malai lebih dekat daripada urat nadi. Cuma kita nggak lihat. Ya. Amin. 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 Terima kasih.